Brand makeup internasional belum tentu bagus, sama seperti halnya brand kosmetik lokal yang belum tentu jelek. Rekomendasi makeup lokal dari deretan Beauty Vlogger ini jadi buktinya nih, Beuris. Selain tentunya harganya yang terjangkau, beragam produk makeup yang mau Nidia ulas ini punya kualitas yang memukau. Buat kamu yang ingin tampil maksimal dengan budget yang minimal, jangan sampai lewatin penjelasan Nidia berikut ini. Makeup lokal pertama yang jadi unggulannya Beauty Vlogger adalah Wardah Exclusive Flawless Cover Cushion. Salah satu beauty vlogger yang sangat merekomendasikan cushion lokal ini adalah Tasha Farasha. Wardah Exclusive Flawless Cover Cushion hadir dalam kemasan berbentuk compact dengan warna hijau metallic signature-nya, dan ada tulisan Wardah di bagian atasnya. Saat dibuka, terdapat cermin pada kemasan untuk memudahkan para pengguna dalam mengaplikasikan cushion. Kemudian, bentuk puffnya juga nggak terlalu tipis maupun tebal, sehingga juga mudah untuk meratakan cushion ke seluruh bagian wajah. Nggak hanya itu, Beuris. Puffnya juga waterproof dan antibakteri lho. Kalau kamu adalah tim makeup flawless tapi tetap natural, Nidia rasa cushion ini adalah pilihan yang tepat banget. Karena cushion Wardah seri ini punya hasil akhir yang glowing natural, berbeda sama cushion Korea yang umumnya punya formula glowing maksimal, dan terkadang malah bikin kulit orang Indonesia jadi kerasa super berminyak. Selanjutnya, Wardah Flawless Cover Cushion memiliki tekstur cair yang mudah diratakan ke seluruh wajah. Formulanya juga terasa ringan dan nggak lengket, tetapi tetap mampu memberikan coverage yang tinggi. Kandungan Super Fine Silky Particles di dalamnya memberikan tampilan wajah yang halus dan bertahan seharian hingga 10 jam. Produk ini pun dilengkapi dengan Soft Focus Agent yang bekerja menyamarkan pori-pori di wajah, serta macademia dan jojoba oil yang membantu melembabkan wajah. Nggak lupa, Wardah juga menambahkan SPF 30 PA++++ pada cushion seri ini untuk membantu melindungi kulit kamu dari bahaya sinar UVA dan UVB. Hadir dalam 4 pilihan warna yang telah disesuaikan dengan warna kulit wanita Indonesia, Wardah eksklusif Flawless Cover Cushion dibanderol dengan harga Rp131.000. Masih dari rekomendasinya Quintasha Farasha nih, makeup lokal terbaik berikutnya adalah Makeover Power Stay Total Cover Liquid Concealer. First of all, dari segi packagingnya sih, mengingatkan media sama salah satu concealer brand internasional, yaitu concealer dari NARS. Bentuk packaging concealer makeover ini menyerupai kemasan lip cream yang hadir tanpa warna alias bening. Ngomongin soal shade, concealer makeover mempunyai 3 shade, yaitu shade 01 Light, 02 Light Medium, dan 03 Medium. Makeover Power Stay Total Cover Liquid Concealer merupakan concealer cair dengan coverage tinggi yang konsistensinya nggak lengket sama sekali. Istimewanya lagi, concealer dari makeover ini diklaim tahan lama hingga 12 jam loh, beauties. Wah, cocok banget nih buat kamu yang lagi cari-cari long lasting concealer. Makeover Power Stay Total Cover Liquid Concealer dilengkapi dengan skin conditioning agent dan texture masking technology yang mampu menutupi ketidaksempurnaan pada wajah, seperti warna kulit tidak merata, noda hitam, bekas jerawat, serta tanpa menyebabkan concealer cracking atau retak saat diaplikasikan ke beberapa area wajah. Nggak cukup sampai di situ. Demi menghasilkan concealer matte yang tetap mudah dibaurkan dan menempel sangat baik di kulit, makeover juga melengkapi concealer ini dengan formulasi Micro Smooth Blend Technology. Buat mendapatkan concealer super ciamik ini, kamu cuma perlu menyisikan budget sebesar Rp99.000 aja, beauties. Baik penyuka makeup bold atau makeup natural, sepertinya di zaman sekarang rasanya kurang lengkap kalau berdandan tanpa sentuhan highlighter. Salah satu highlighter lokal yang terbaik nggak lain dan nggak bukan ialah Sorca Highlighter. Bahkan, beauty vlogger ini Vindy pun memasukkan highlighter tersebut ke daftar makeup lokal terbaiknya. Sorca Highlighter datang dengan kemasan cantik. Dikemas dalam dus berwarna peach pastel dengan aksen glitter pada seluruh permukaannya. Di kemasan dus ini, kamu bisa menemukan tulisan Sorca berwarna emas yang sangat elegan. Untuk kemasan highlighternya sendiri, Sorca Highlighter dikemas dalam compact case berwarna rose gold yang sudah dilengkapi dengan cermin di dalamnya. Lagi-lagi, warnanya cantik banget. Terlebih lagi, terdapat mirror finish pada case ini juga yang membuatnya terlihat semakin cantik dan glamour. Highlighter Sorca memiliki 4 warna yang variatif dan bisa digunakan di berbagai skin tone. Khususnya skin tone wanita Indonesia, yaitu shade Bali Kiss, Uluwatu, Natuna, dan Wild Rose. Pigmentasinya benar-benar bakal ngebuat kamu kagum, beauty. Karena hanya dengan sekali swipe menggunakan jari, warnanya keluar begitu intense dengan kilauan yang halus. Ngomongin soal harga, highlighter lokal terbaik dari Sorca ini punya harga yang worth it dan patut dipertimbangkan. Karena kualitasnya, yaitu Rp185.000 untuk produk yang 10 gram. Gimana, Beuris? Tertarik mencobanya? Masuk ke produk blush nih, Beuris. Dikutip dari salah satu video YouTube beauty vlogger Suhai Salim, dirinya memention Moko Moko Marshmallow Bun Blush On sebagai salah satu produk makeup lokal terbaik. Packaging Moko Moko emang selalu bikin gemas. Apalagi gambar karakter prinses di dus kemasannya. She looks so fresh. Gambarnya seakan mempresentasikan kalau wajah kita juga bisa secerah dan sesegar itu setelah memakai blush dari Moko Moko ini. Buat kemasan utamanya sendiri, Moko Moko Marshmallow Bun Blush On ini didominasi warna pink dengan kemasannya yang bulat kecil dan imut-imut. Sayangnya, nggak ada brush bawaan. Jadi, buat para pemula yang makeup toolsnya belum lengkap, jangan lupa beli brush sendiri ya. Atau sebagai alternatif, kamu juga bisa mengaplikasikannya menggunakan jari biar lebih praktis biris. Sebetulnya, blush Moko Moko sendiri punya dua pilihan warna, yaitu pink dan peach. Tapi menurut media sih, warna peach lebih bisa masuk ke segala jenis makeup. For your information ya, Biris, peroran api ini memiliki kandungan mutiara yang memberikan efek cerah seketika di wajahmu. Teksturnya pun lembut sehingga nyaman dipakai dan membuat tampilan makeupmu menjadi lebih berseri, segar, serta tetap terlihat natural. Buat yang penasaran nyobain produknya, kamu bisa mendapatkan Moko Moko Marshmallow Bun Blush On dengan harga Rp 55.000. Next, ada produk mascara lokal yang mendapatkan acungan jempol dari beauty vlogger Liv Junkie, yakni Wadah Eye Expert The Volume Mascara. Mascara ini punya desain kemasan yang simple dan gak banyak menggunakan warna dan motif. Warna silver untuk bagian dasar kemasan, putih untuk seluruh font, serta garis-garis putih di area depan. Overall, dari segi tampilan sih ini dia suka banget deh, karena selain sleek, desain dan warnanya pun membuat produk ini tampak eksklusif. Menariknya lagi, Wadah Eye Expert The Volume Expert Mascara dilengkapi dengan White Lash Complex Matrican yang kaya akan vitamin untuk membantu menonjolkan tampilan alami bulu mata. Selain itu, ada pula Intense Pigmented Waterproof Color yang melapisi setiap helayan bulu mata dengan pigment warna dari pangkal hingga ke ujung yang menjadikannya tampak lebih tebal. Sebagai pelengkapnya, Wardah juga menyelipkan kandungan Argan Oil untuk merawat sekaligus menutrisi setiap helai bulu mata, serta film Forming Agent guna melapisi formula inovatifnya secara waterproof dan fast drying sehingga nyaman digunakan sepanjang hari. Bicara mengenai teksturnya, maskara Wardah memiliki tekstur yang cukup pekat, namun gak disertai dengan rasa lengket. Plus, warna hitamnya pun sangat Intense Beauties. Dengan harga sekitar Rp 76 ribuan, media rasa sih maskara lokal ini gak cuma layak mendapatkan satu acungan jempol, tetapi empat jempol sekaligus. Terakhir, ada lip produk dari Emina yang jadi favoritnya beauty vlogger Fathya Bia, yakni Emina Lip Cushion Shade Let it Peach. Meski dirinya spesifik menyebutkan shade Let it Peach, tetapi sebenarnya Emina Lip Cushion mempunyai 6 shades, yaitu 01 Let it Peach, 02 Be Cherry, shade 03 Gut Berry, 04 Sea Coral, 05 Squash It Up, dan warna terakhir adalah 06 Coffee Place. Seperti produk Emina lainnya, Emina Lip Cushion ini juga dikemas di dalam box karton warna-warni yang disesuaikan dengan warna di dalamnya. Kemasan utamanya berbentuk tube yang dibuat dari plastik mengkilap seperti odol yang bisa dipencet, dan terdapat sponge aplikator yang bagian tengahnya merupakan tempat keluarnya lipstick. Emina Lip Cushion memiliki formula thick cream yang terasa seperti velvet jika sudah diaplikasikan dan diratakan di bibir. Walaupun memiliki tekstur yang sangat kental mendekati mousse, produk ini memiliki pigmentasi yang baik. Warnanya bisa disebar dengan mudah di bibir berkat aplikator yang berbentuk sponge bulat yang menempel di tube, sehingga warnanya tidak akan terasa tebal dan tidak akan terlihat seakan-akan menumpuk di bagian bibir tertentu. Sifatnya yang bisa diratakan dengan mudah serta output warna yang bisa menutupi warna asli bibir, membuat Lip Cushion Emina tidak perlu banyak-banyak diaplikasikan. Meski tidak transfer proof, namun Lip Cushion ini bisa stay on lip dengan baik hingga 6-8 jam tergantung pemakaian dan aktivitas bibirmu. Last but not least, lip produk unik dari Emina ini dibanderol dengan harga yang affordable, yakni sekitar Rp56.000.000an. Tuh kan, apa Nidya bilang, makeup lokal ternyata skece itu. Menang deh, ah. Anyway, dari makeup lokal yang tadi Nidya sebutin, mana sih yang paling bikin kamu kepo buat nyubain? Yuk tulis di kolom komentar. Oh iya, Biris, karena Pricebook Beauty bakalan sering ngebagiin video-video menarik lainnya, jangan lupa ya buat selalu like, comment, share, dan subscribe Pricebook Beauty Channel. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Sekarang Nidya pamit dulu ya. Ciao, ciao.